Yang pemirsa kehadiran pusat oleh-oleh di Kabupaten Batanghari membawa dampak positif bagi pelaku UMKM di Batanghari karena pusat oleh-oleh menjadi tempat yang selama ini mereka impikan. PMK Batanghari melalui dekrenas dan Batanghari baru saja beresmikan pusat oleh-oleh yang berada di kawasan Ayak Meliuk, Muara Bulian. Kehadiran pusat oleh-oleh tersebut bak menjadi berkat tersendiri bagi para pelaku UMKM di Batanghari. Pelaku UMKM mengaku kehadiran pusat oleh-oleh tentunya akan menjadi wadah proposi serta memotivasi bagi mereka untuk terus meningkatkan hasil produksinya. Alhamdulillah dampaknya sangat-sangat positif bagi kami terutama bagi kami dari asosiasi UMKM SBM Batanghari. Di sini kami sangat terima kasih dengan adanya pusat oleh-oleh Batanghari ini kami bisa memasak produk, mengenalkan produk-produk UMKM kami di kanca masyarakat setempat. Kami sangat berterima kasih khususnya kepada Ketua Dekadir Rasudar Batanghari di Bapak Padil, kepada Bapak Kulasi Batanghari, Bapak Padil dan juga Pemka Batanghari karena sudah bersedia memberi kami tempat kepada-oleh batanghari ini. Kami berharap ke depannya kepada teman-teman untuk usaha untuk tetap meningkatkan produksinya agar bisa tetap memanjukan UMKM. UMKM naik kelas. Terima kasih. Diketahui, pusat oleh-oleh Batanghari menjajahkan produk-produk lokal Batanghari. Produk yang masuk tentunya melewati kurasi yang cukup ketat, sehingga produk yang dipasarkan tentunya memiliki kualitas yang cukup baik. Meski proses kurasi yang cukup ketat, pelaku UMKM menganggap itu merupakan sebuah motivasi tersendiri bagi mereka untuk meningkatkan kualitas produksi demi mewujudkan UMKM Batanghari naik kelas. Bu Hamad Aryudah, Cik TV, melaporkan.